Hari ini kita akan ngebandingin 3 tato permanen dari yang di jalanan, di studio, dan yang nato influencer. Biar tato-nya bisa dibandingin, gue bakal bikin 3 tato permanen dengan konsep yang sama, tapi di tato artis yang berbeda. Jadi di akhir video ini kita akan lihat mana tato yang paling gokil. Dan by the way, karena ini panas banget, jangan lupa. Oke, langsung aja kita cari tato artis yang pertama. Jadi yang kali ini gue baru bangun dari villa, dan ini tempat tato yang pertama, ini lumayan unik nih. Jadi di sekitar villa gue di Bali ini, gue dari kemarin ngeliat ada tato artis yang suka lewat-lewat di jalanan gitu cuy. Terus mereka kayak cuma bawa kotak-otak gitu. Gue penasaran, itu kayak lu bawa kotak doang, itu lu bisa tato permanen langsung di saat itu juga. Yang kali ini kita bakal tunggu sampai orang itu lewat. Lumayan banyak sih harusnya, dan kemarin gue udah ada satu orang yang gue bilang, Bang kalau lu lewat sini lagi kabarin ya, tapi gue gatau sih lu bakal ke Sinunggo atau enggak. Nih Sinunggo, jadi ini namanya Tato Menunggu. Dimana lu bukan dateng ke studionya, tapi studionya yang dateng ke lu. Nah, ini dia. Halo, Bli. Halo. Halo, salam kenal, Bli. Halo, salam kenal. Dengan Bli siapa, Bli? Aku tiga. Bli, sorry. Dari kemarin ini aku penasaran banget. Orang-orang yang bawa kotak-kotak ini, ini tato? Ini tato. Permanen? Permanen. Pertanyaannya, dari kemarin aku ngeliat sering ada yang muter-muter bawa kayak gini. Ini tato-nya bisa di mana, Bli? Bisa di jalanan. Di sini bisa? Bisa, kalau mau di sini boleh. Boleh? Masa, iya di sini. Ini kayak kita gak mungkin kalau di sini, orang padahal lalu-alang, panas, rusuh. Kita ke dalam aja langsung nih, ke vila kita. Let's go! Dan kita udah sampe nih, Bli, di vila kita nih, Bli. Sebelum kita mulai tato-nya ini, harus ada orang yang kita bangunin dulu. Itu tau lah siapa pemalas yang akan kita bangunin. Good morning! Hah? In frame lagi, baru bangun, filmin ini. Di sini adalah tim perbandingan kita, Elo Marcello. Jadi kita akan yang kita tato adalah pahanya Elo. Weh, gak boleh. Lo lebih pilih lo yang ditato, atau detik ini lo bangun? Nemu nih, gue ditato. Nyemplung. Yaudah. Eeeeh! Tubiin anj**in, bulaah! Padahal kan dia sendiri yang ide buat nyemplung. Kenapa gue yang anj**in? Gue akan memulai proses tato gue, ditunggu kehadiranmu. Jadi ini walaupun tempatnya itu cuma pake kotak gini, Bli. Tapi semua higienis tetep dijamin ya. Betul. Jarum baru, steril, dan awal. Jadi gini, Bli. Tato yang mau dibikin ini bakal ada di 3 tato artis. Bli adalah tato artis yang pertama. Kita akan bikin logo bintang. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bli dapet yang bintang 1. Terserah mau bintangnya, desainnya kayak gimana? Boleh. Oke, yaudah. Kita lihat nih, bintang 1 hasilnya bakal kayak gimana. Jadi ini kita dibersihin dulu ya, Bli. Dibersihin dulu. Bli, inget, Bli. Aku bebasin Bli bintangnya mau gimana pun. Dan ini Bli kompetisi sama 2 tato artis yang lain. Berarti aku bikin bintang dengan style aku sendiri ya? Iya, Bli. Tapi Nato udah berapa lama, Bli? Nato udah 5 tahun nanti. Paling mahal tato yang pernah Bli bikin, berapa? 30 juta. Gimana kan? Full. Full satu tangan. Oh, full slip. Eh, 30 juta cuy tato. Jadi setiap tato artis ini nanti akan mempujai rintangan tersendiri. Karena beda-beda posisi bintangnya itu juga. Tapi kalau ini ketarik, karena otot lu naik, jadi bintangnya agak ke-stretch. Lurusin aja ya? Iya, lurusin sih. Karena tangan gue akan lebih sedih. Jadi harus diulang lagi. Apa sekarang dimandiin ini? Nggak bisa. Kata Bli, karena otot saya gede, jadi tato-nya ter-stretch. Jadi nggak enak nih sama Bli. Alat sedang dipersiapkan. Kita akan lihat bintangnya bakal keluarnya, jadi gimana? Udah lama nggak di tato? Udah lama nggak disakitin? Iya. Oke, ready, go. Gimana rasanya? Aman, Bli. Aman ya? Udah 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 kalau di tato. Keringetannya rusuh, Cui. Mau aku bantuin nggak, Bli? Nggak usah. Mau gantiin boleh? Wah, jangan. Karena nyuciin rambut lu tuh gue. Ya lu inget nggak apa yang terjadi pas lu nyuciin rambut gue? Weh, weh. Sudah. Dibolehnya tadi, Bli. Boleh. Bukan dibolehin maknanya lah. Oh, kususus, please. Kususus yang di episode ini aja, jangan. Lu punya slot 3 pertanyaan untuk nanya abangnya pertanyaan bodoh. Abang pernah tato matahari gitu nggak, abang? Pernah. Tapi di pentil, abang. Ada aja. Dua pertanyaan lagi, lo. Udah lama, abang, Nato, abang? Tadi pagi sih baru bisa. Iya. Gue langsung kayak panik. Ya, udah lama. Udah 5 tahun, Cui. Nato paling aneh yang abang bikin, abang? Titik aja pernah. Tidak ada. Ya, elah. Tua orang Nato nambung-nambung. Anget. Jadi kalau lagi pengen Nato, nato-in siapa beli? Oh, iya bener. Pernah nggak beli, nato-in diri sendiri? Ada. Yang mana beli? Di kaki. Oke, kita lihat nih hasilnya bakal kayak gimana. Gue bakal liatin lo pas bakal di luar terakhir. Let's go. Oke, ini dia. Sudah kelar bintang pertama kita. Dan kita lihat seperti apa hasilnya bintang pertama ini. 3, 2, 1. Gokel. Wah, jadi ini bintangnya lumayan 3D. Ini ada gradasinya juga, ada putihnya juga. Coba beli, dijelasin beli. Kan tadi kan dibebasin ini beli. Kenapa beli memilih bintang kayak gini disini? Kenapa kayak luar masuk, luar masuk gitu bintang ini? Dimensinya biar kelihatan. Ada gradasi, dikep. Ada gray-nya, terus gambar putih. Dua dimensinya dapet, 3D-nya juga dapet. Siap, beli. Ini harganya berapa beli? 500. 500. Thank you, beli. Thank you. Ayo, langsung kita lanjut ke tempat tato yang kedua. Dan kita sekarang di tempat tato yang kedua. Nah, ini kan kita lagi di Bali. Bali itu kan identik banget lah dengan tato. Kayak culture tato disini udah lama banget. Dan tato-nya juga gokil-gokil banget disini. Di tempat yang kedua ini, kita mau ke suatu studio. Yang katanya gokil banget. Ayo, langsung aja. Halo, Bli. Dengan beli siapa? Denu. Oke, guys. Nih, tato artis kita, Bli Denu. Wah, gokil. Tridatu itu artinya apa, Bli? Tridatu itu 3 elemen dasar. Kalau orang Bali bilang ya, jadi kalau mungkin kalian pernah lihat gelang benang ya kayak gini. Oh, iya. Sering. Orang Bali rata-rata punya sih. Jadi kita sebut nama ini Tridatu. 3 elemen dasar. Warna hitam, merah, putih. Jadi itu kan warna dasar yang pertama kali ditemuin sama manusia. Hitam, merah, 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 putih. Oh, itu bintangnya. Di sini udah aku bikinin desain kemarin ya. Ini rahasian, masih rahasian. Untuk saiznya bisa dipilih kira-kira yang cocoknya yang mana. Segini oke sih. Yang ini berarti ya. Oke, duduk dulu. Siap, pilih. Oke, si tempat deh. Studio ini enak banget. Ini bintang yang kedua. Kita masih belum tahu maknanya apa. Ketuk. Ya, udah boleh pulang. Wits. Udah kelar. Ditambil gitu. Silahkan ambil posisi menentukan prestasi. Let the tattoo begin. Nah, ini enak nih kalau posisi tattoo yang kedua nih. Dia nggak kayak di sini banget. Jadi nggak harus putur-putur tangan. Berapa tattoo termahal yang pernah beli bikin? 36 juta. Wajib. Bikin apaan tuh, Rafa? Full sleeve ya? Berapa lama tuh? Jari. Gigi sih. Jadi sebelum kita mulai, tolong di cek dulu jarumnya. Expert date ini ya, tahun 2008. Yang ini, 2008 juga. Kemungkinan aku pakai 3 jarum sih. Kalau tattoo yang teraneh ya, bro. Jadi, yang kelapa biasanya kan orang kecil-kecil ya. Sepenir Bali gitu lah ya. Nah, ini gede. Ini nih, pon kelapa. Di kaki, dan kanan-kiri. Pon kelapa, kanan-kiri gini. Di betis belakang, di bawah kakinya itu telapak kaki. Jadi, kadang-kadang kalau jalan dia bawa pon kelapa gini sih gimana-mana. Kita mau mulai sampai ketemu lagi pas sudah mau kelar. Let's go. Nah, ini dia moment of truth. Kita lihat hasil tattoo yang kedua. 3, 2, 1. Wah, gokil. Bli, terima kasih, Bli. Wah, gokil. Jangan, kita lihat beli kaca. Wah, anjir. Sesuai janji tadi, harus dijelaskan, Bli. Apa makanan dari bintang ini? Jadi, ini aku izin ukiran lah, biar nggak bintang polos gitu doang, kan. Jadi, aku izin ornament ukiran Bali. Ukirannya di sini ada namanya karang mata, orang bilang. Atau ukiran mata. Atau ada nama lainnya, itu karang bentulu. Ini yang motif dalemnya ini, nih? Iya, dia itu ada mata, isi mulut, isi gigi gitu. Jadi, dia biar nggak polos aja sih aku pikir. Dia keisi ornament lah, biar ada kenangan. Oh, ini deh, ini yang bikin tridatu-tatu gitu kali ya. Tridatu-tatu. Oke, terima kasih banyak, Bli. Ini tadi berapa harganya, Bli? Juta doang. Satu juta. Thank you, Bli. Sama-sama. Kita lanjut ke tempat tattoo yang terakhir. Jadi, sebelum ke tempat yang ketiga, gue sekarang lagi ada di pantai, di Bali. Ini kita mau nanya dulu ke anak-anak LL, apa pendapat mereka tentang tattoo yang sudah jadi dua ini. Sebelum kita bikin yang ketiga, dan kita tanya-tanya ke mereka. Yang ketiga bintangnya harus gimana? Aku mau kasih pendapat, aku. Enggak. Kenapa lo mengkhianati gue, lo nggak ada di konten kita gini? Bang, gue nggak boleh tattoo. Yaudah lah, kan temenin doang. Nanti gue di tattoo. Kalau videonya dinyampe 2 juta views, elok akan tattoo event di pipinya. Fun fact, sebenarnya gue udah punya 2 tattoo. Mana? Itu penting, anjing. Jadi, gimana pendapat lo tentang 2 bintang yang sudah jadi ini? Bintang yang pertama. Eh, gue suka yang kedua. Kenapa? Yang kedua kayak genjutsu gitu. Nah, ini kan baru 2 bintang, akan ada 1 lagi. Yang ketiga harus bintangnya apa? Gue request bintang, tapi dalamnya ada tulisan sambal bakar. Menarik. Itu tanya yang selanjutnya. Koh! Apa? Ini kan udah ada 2 tattoo bintang. Menurut lo, yang ketiga bintangnya harus apa? Bintang, tapi dalamnya ada ini. Bintang, tapi dalamnya si ***. Bitit. Bitit. Bitit chill. Terakhir, kita harus nanya ke dia. Dengan tattoo api. Tuju. Kapan kamu mau tattoo nama aku? Kalau itu... Ya, gini. Jadi, pertanyaannya. Ini tattoo ketiga kan ada bintang lagi. Menurut kamu bagusnya bintang apa? Aku mau ada 1 bintang lagi buat nama aku. Jadi kayak bintang, tapi hurufnya pake Natasha Abidiyo Simorangkir gitu. Gigi juga ya. Atau bintangnya dalamnya N. Wah, nah jisih. Jangan sih. Kayak gambaran, Nekesu. Ah, udahlah salah nanya orang. Yaudah, ayo langsung aja kita lanjut ke tempat tattoo artis yang paling terakhir. Let's go! Dan kita sekarang ada di tempat yang ketiga. Ini tempatnya udah di dalam sana. Ayo, kita kesana. Jadi, sebelumnya ini kan kita lagi di jalanan Bali. Tadinya kita itu mau tattoo di tempat namanya... Namanya apa ya? Jujur gue lupa. Pokoknya yang influencer itulah. Tapi ternyata orangnya lagi ke Australia. Karena orangnya lagi ke Australia, akhirnya kita ketemu suatu tempat baru namanya Buddha Face. Langsung aja kita ke tempatnya. Dan kita minta belinya bikin bintang. Kesua yang dia mau. Let's go! Oke, kita udah sama tattoo artisnya. Bukan. Namanya siap? Oh, bukan. Saya bukan tattoo artis tapi saya tangil, tattoo mungil. Itu lagi. Kita langsung masuk aja ke tempatnya. Oh, ini dengan Blinya. Salam kenal, Bli. Dengan Bli Panji. Bli Panji yang punya Buddha Face ini, Bli. Oh, bukan. Tapi nanti yang bakal nato-in aku. Itu ada di dalam. Oh, ada di dalam. Bli siapa namanya? Bli Dewa. Oke, itu Bli Dewa yang lagi tiduran di dalam akan nato kita. Halo, Bli Dewa. Jadi ini yang ketiga. Bintang ketiga sedang ditaruh. Kita lihat seperti apa bintangnya. Gas, Bli. Falling the best nato saldo nge-fee. Mau nanya boleh nggak Bli? Boleh. Tato termahal yang pernah Bli bikin berapa harganya, Bli? 35 deh. Apa tuh tattoonya, Bli? Halo 7 Deadly Scenes. Oh, itu. Tentang itu. Kalau tattoo teraneng apa, Bli? Tatonya nggak aneh. Tempatnya aneh. Dimana? Bola. Bli. Hah? Wuduh. Tatonya apa tuh? Bilih sanat, Bli. Oh, n****. Bli dinamain. Oke ya. Siap, Bli. Kita mulai penatoan ini. Oke, jadi sudah kelar tatonya ini yang ketiga. Inilah bintang yang terakhir. Coba kita kekacan, Bli. Jadi nih, harganya itu 1,5 tapi di diskon jadi 1 juta. Terima kasih banyak ya, Bli. Anjay. Ih, asik. Koke banget. Sesuai yang tadi, Bli. Bintang yang ketiga ini maknanya apa, Bli? Ini kan matahari sama bulan. Sangat penting keduanya buat kehidupan. Berarti 2 hal terpenting di kehidupan kita. Oh, sesuai. Thank you, Bli. Dan kita kembali di Villa. Kita mau nanya anak-anak LL. Gimana menurut mereka? 3 tattoo bintang. Yang pertama kita nanya The Big Boss dulu. Yan. Jadi, ini sudah ada tattoo bintangnya. 1, 2, atau 3? Ah, jangan dipegang dong. Baru jadi banget sakit. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Lanjut kita tanya dia. Bintang 1, 2, atau 3. Gue secara konsep teman yang ketiga. Tapi yang keren tuh yang kedua, cuy. Oke, sesudah. Batik-batiknya gitu. Terima kasih. Dan itulah 3 tattoo kita di Bali. Coba lo kasih tau gue dari bintang yang pertama, bintang yang kedua, dan bintang yang ketiga. Paling bagus yang mana? Jangan lupa kalau kembali pada Nato. Dan kita mau lanjut liburan dulu. Let's go! Hei, anjing! Let's go! Selamat, dude! Kok bisa selamat sih dia?